Pegi alias perong bantah bersumpah tak terlibat kasus Vina Cirebon, siap mati syahid jika dipenjara. Pegi setiawan alias perong membantah hingga bersumpah pada ibunya bahwa tidak membunuh Vina Cirebon dan Eki pada 2016 lalu. Diketahui, Pegi setiawan dia tangkap Direktorat Serse Kriminal Umum di Treskrimum, Polda Jabar yang disebut satu pelaku pembunuhan Vina dan Rizki alias Eki di Cirebon yang buron. Pegi ditangkap polisi karena dituduh sebagai DPO pembunuhan Vina Cirebon, Selasa, 21 Mei 2024, malam. Kartini Ibunda Pegi menemui anaknya di Mapolda, Jawa Barat pada Rabu, 22 Mei 2024, malam mengakatan, meski akhirnya dia masuk penjara. Pegi menyebutkan dirinya dia ikhlas mati syahid. Sang ibu menanyakan kebenaran terkait dengan perbuatan Pegi kepada Vina pada peristiwa maut 2016 silam. Saya sebagai seorang ibu nanya, apakah kamu pernah melakukan hal sekeji itu? Pegi membantah bahwa dirinya terlibat dalam pembunuhan Vina. Peginya ngomong, enggak, M.A.H., demi Allah, demi Rasulullah, ujar Kartini menirukan suara Egi. Egi membantah bahwa dirinya melakukan kejahatan pembunuhan sadis sejoli tersebut. Namun, kata Kartini, anaknya mengaku ikhlas jika ia ditetapkan sebagai tersangka pada akhirnya dan dijebloskan ke penjara. Seandainya Egi dituduh juga enggak apa-apa, seandainya Pegi mati syahid enggak apa-apa, M.A. Karena Pegi tidak melakukan kejahatan itu, ujar Egi kala itu kepada Kartini. Selamat menikmati.